Intro Hai Singers, kembali lagi bersama saya Indra Azins di Vokal Plus Bebaskan Suaramu Kali ini episode Vokal Plus Music Talk Bersama Enda Hendresen Oh my God Seneng banget, seneng banget sih Karena aku penikmat channel loh Oh my God Semua channel lagi ya Semua channel, luar biasa Terima kasih banget ya Enda Hendresa Saya tuh kemarin baru belum lama ya Minggu lalu ya Kita rekaman disini Dalam rangka Ear House Songwriting Club Oke disitu kita Bisa dibocorin gak sih kita ngapain? Boleh, boleh dong Ngapain sih kita kemarin Yes Jadi ceritanya Ear House Songwriting Club itu adalah Kelompok menulis lagu yang selalu ngumpul di Ear House Terus mingguan Nah terus karena kita punya program bersama Sinkronize Jadinya kita Kayak mengumpulkan lagu-lagu Dengan kemudian melibatkan penulis-penulis lagu ini Untuk menulis lagu barengan secara kolektif Oh Ya kolektif songwriting Bareng-bareng Dan bersama Indra Azins Jadi featuringnya adalah Bapak satu ini nih yang sangat hebat ini ya Jangan sampai terlewat ya Tunggu tanggal mainnya ya Nah hari ini Tapi saya main kesini Ke Ear House Untuk ketemu Indra Azins Untuk ngajak ngobrol-ngobrol Untuk teman-teman semua yang lagi nonton Ya kan? Karena Gue tau banget nih Di antara teman-teman ini Banyak Yang sedang memulai karir Di Dunia musik Perindependenan Oke Dimana mereka kemudian Banyak yang Ragu-ragu mau memulai Gak tau mesti mulai kemana Dan Gue merasa Indra Azins ini mesti Bantu teman-teman Kasih info ke mereka Gimana sih? Gitu ya Jadi itulah Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nih Dalam percakapan kali ini Hmm Oke Baik 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 Nah Kita Kalo soal sejarahnya Indra Azins sih Kayaknya Semua orang ditau ya Sejak Ini udah Berapa? 11 tahun? Dari 2004 Berarti berapa tahun ya Hampir 18 ya Wow Apa? Iya Wow 18 tahun Saudara-saudara ya Dan itu juga Kalian itu Mulai Bersama itu Kalo gak salah tuh Si Wenny Wennyu Lasaman tuh Pertama gak sih? Betul Betul Lasaman pertama 2009 Kita keluarkan Oke Tapi Enda Azinsnya dari 2004 Enda Azinsnya Apa? Mulai brand Enda Azinsnya 2004 I see Nah Waktu itu Lo kepikiran gak sih Akan jadi seperti sekarang Waktu lo memulai ya Apa yang lo pikiran Apalo cuman Ah gue pengen main di kawinan aja Atau gue cuman pengen Gimana sih Apalo lo kepikiran Ah gue udah punya visi Gue pengen jadi seperti sekarang gitu Iya Sebenernya kalo Gue sama Enda Dulu Enda Ibaratnya gue culik ya gitu Buatnya ya Kita bikin project bareng gitu Tapi mimpi sih Udah ada sih sih Sampai Maksudnya kesini Sampai punya Apa namanya Suatu tempat sendiri gitu Memang studio sendiri gitu Yang bisa mewadahi itu semua Yang kita bisa sharing Akan perjuangan kita dulu gitu Nah itu ada sih dari dulu Tapi Memang Sebenernya dulu Enda & Resa Gak kebayang jalurnya ini gitu Jalurnya Misalnya big event Atau segala macem Kita sebenernya dulu Kebayangnya memang Jadi penyanyi Apa ya Restoran ya Yang nemenin orang makan gitu ya Ya Jadi sebenernya memang Dikhususkan gitu Ketika misalnya Enda & Resa Ada tuh Lebih ke Ya maksudnya untuk Ya seperti mungkin jalurnya sama dengan Teman-teman lain Mulai dari cafe dulu Main di weddingan Main di acara-acara kantor Memang lebih ke Bagaimana kita tuh Pengennya memang Pokoknya tiap hari Bermusik deh Sesimpel itu sebenernya Berarti Dulu Enda & Resa Band cover Iya banget Bawain apa dulu? Wah Bawain lagu-lagu yang kita suka Itu yang menarik Tapi selalu lagu-lagu Yang karena aku yang nyanyi gitu ya Jadi aku kayak punya Permintaan Maksudnya juga sama Resa gitu ya Kita Kalau misalnya mau bawain Harus lagu-lagu yang emang aku suka gitu Maksudnya dalam arti Aku suka secara Aku nyaman bawainnya Message-nya juga clear gitu Aku tahu gitu Terus juga Arancement-nya juga pasti di Ubah Sesuai yang kita pengen gitu Jadi memang akhirnya Kita sangat selektif Untuk memilih lagu Yang kemudian Ketika kita punya lagu sendiri Itu kurang lebih Gak jauh beda deh gitu Jadi gak ada Ketika kita bawain lagu kita Dengan bawain lagu-lagu itu tuh Oh semua tuh satu garis gitu Karena memang ya Emang itu yang kita suka Arancement seperti itu yang kita suka Lebih kayak gitu sih Oke Nah waktu lu dulu itu main Istilahnya kita sebutnya Horeca ya Termasuk di wedding juga Nah itu lu sudah Membangun brand Enda Endresa? Sudah Sudah Jadi Enda Endresanya sudah Maksudnya ditampilkan secara Enda Endresa gitu Kalau di wedding MC gitu Master of Ceremony nya Udah ngomong Enda Endresa gitu Sambil melikmati makan malam Gitu Udah Udah gitu Dan Dan sampai kita keluar album satu pun 2009 Kita masih main reguler Di Salah satu bilangan Salah satu cafe di Bilangan Kemang Namanya Loka Kalau dulu ingat Oh Ya 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 Sekarang soalnya udah gak ada Jadi gak apa-apa ya Nah Tempat itu Salah satu Cara kita untuk membangun scene Karena kita masih main reguler Dan kita langsung jualan CD disitu Dan dalam tiga bulan Lumayan angkanya gitu Kita bisa Waktunya itu seribu ya Seribu Gak sampai Kurang lebih lima ratus sampai Ya tapi lima ratusan Berapa gitu Karena memang harganya murah juga CD nya Terus udah gitu juga Kita memang udah lama Jadi memang sebelum bikin album Itu kita udah main Disitu dan udah main-mainin lagu kita Jadi emang orang udah kayak Kapan dong album Kapan dong album Udah selalu gitu Ini menariknya Karena begini ya Disini ada dua poin yang Yang gue pengen bahas juga Sama lo Pertama Mengenai dari awal Lo tampil Entah itu di wedding Atau di acara apapun Sudah membawa bendera Oke Bendera NN Rasa Kedua Lo juga bawa produk Ya Yaitu CD Betul Ya kan Gimana buat lo Bisa cerita-cerita gak sih Apa yang telah Hal kedua hal tadi Itu membantu lo dalam Karir NN Rasa Oh ya Iya ya bener juga ya Sebenernya gak pernah kepikiran Apakah itu membantu apa enggak Tapi sebenarnya Yang aku selalu tekankan Sama Rasa adalah Gimana ya Supaya si Endah N Rasa ini Orang aware Sama kita gitu Tau Baling gak kan Tau dulu nih Masalah apakah kita Mau bawain lagu sendiri Atau lagu orang Itu hal yang kedua Tapi orang tau dulu Bahwa ada duo Akustik Mainin lagu-lagu Yang mungkin mereka suka Gitu ya Oh dan ternyata mereka Misalnya punya lagu sendiri Gitu Jadi memang dedicated Banget nih Kita sama brand ini Gitu Bahkan kayak misalnya Semua Mungkin waktu itu ada Facebook Ada mungkin zaman itu Twitter Bahkan yang diaktifkan Justru malah akun-akun itu dulu Akun pribadi kita berdua Malah enggak Gitu Segitu pentingnya Memanage brand itu Buat kalian berarti ya Iya Jadi memang Mengesampingkan Segala sesuatu Yang sifatnya pribadi Waktu itu Karena memang kan Kita cuma berdua Jadi emang Yaudah kita mengedepankan Yaudah Enda-endresnya dulu Udah yang penting gitu Facebook juga yang diupdate Page-nya Enda-endresnya dulu Twitter Enda-endresnya dulu Semuanya pokoknya Enda-endresnya Youtube Enda-endresnya dulu Bahkan kita enggak punya Channel sendiri-sendiri gitu Jadi memang Gimana caranya Supaya orang tuh Ngeliat kita Sebagai satu paket Bukan entitas yang Berbeda gitu Dari situ Kemudian Kan kita juga Apa ya Maksudnya Ada misi bahwa Kita musisi cover Tapi juga kita punya karya sendiri nih Gitu Jadi itu yang harus kita bawa kan Jadi setidaknya Orang ketika Dia suka penampilan kita di panggung Dan pengen bawa pulang Mereka punya Apa ya Yang buat gue bawa pulang Oh ada lagu-lagunya Ya kemudian Ada CD itu Yang kemudian Kita tawarkan ke mereka Dan mereka beli Di satu sisi lain Adalah satu idealisme juga sih Bahwa Kayaknya memang Ini Kayaknya kita Karir kita kan disini deh Jadi Yaudah Let's dedicate ourselves In this path Gitu ya Dan Ya Apa yang bisa kita maksimalkan disini Dan Waktu dan energi Yang bisa kita luangkan disini Totally kita akan luangkan disini Gitu Oke 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 Ini juga Ada beberapa hal yang Juga Mungkin teman-teman disini Yang juga main Sekarang memulai karirnya Dengan Main di event Main di cafe itu Mereka tuh Pengen ngebayangin ya Mungkin juga Gue mau wakili pertanyaan mereka juga Waktu itu ada gak sih Transisi Ya Masa transisi dari Musisi cover Main di acara-acara Menjadi Artis Enda Hendresa Transisi itu gimana Dan Pastikan lu kemudian Ketika ada Ngajak undang lu main Jadi lebih ribet Karena lu sekarang artis Sampai gimana Ada gak sih transisi kayak gitu Iya Ada banget sih Dan itu Bener sih Transisi itu emang Salah satu transisi Paling challenging ya Jadi dari band cover Band cafe Iya masuk Silahkan Sorry Gak apa-apa Justru ini Justru ini yang keren Dari acara ini Silahkan Ya terima kasih Seloh Nah Transisi itu emang Jadi kita sebenarnya kan Sebenarnya kan kita tidak harus memilihkan Sebenarnya kita bisa melakukan dua-duanya gitu Tapi Sebagai Apa namanya Musisi Memang kayak Waktu transisi itu Jadi kita mainin setengah-setengah dulu gitu Mungkin awal gitu Untuk confidence bahwa Beneran lagu kita ini Semenarik lagu cover yang kita bawakan gitu Nah biasanya kan Teman-teman suka Agak takut gitu ya Apa lagunya sendiri Lebih bagus gitu Daripada lagu covernya Yang semua orang udah nyanyi gitu kan Gitu Ya itu dibangun pelan-pelan sih Ya berarti Kita harus bikin lagu yang seperti apa gitu Nah itu kan Sebenarnya digali dari situ ya Jadi Bikin lagu yang seperti Misalnya kalau teman-teman suka Orang-orang Nyanyi bareng Ya buatlah lagu yang berjanyi bersama gitu Kalau teman-teman suka lagu Orang yang joget semuanya Dan saya ya bikin lagu yang groove Supaya orang bisa joget gitu Jadi sebenarnya Kita mengakal itu dengan itu aja gitu Kita dulu bawain cover Kayak misalnya In The Jungle gitu Yang The Tokens gitu Terus Hakuna Watata Terus Bawain Apa Nora Jones Gitu-gitu sih gitu Nah berarti kita pengen jenis lagu Lagu yang seperti itu Cheerful Apa Menarik gitu Catchy Dan mungkin ada agak Apa Nostalgiknya gitu Ya mungkin Arah ke situ yang kita bikin Jadi sebenarnya Masuknya lebih mulus ya Enggak tiba-tiba Cut Sudah Gue bukan cover lagi sekarang gitu Iya Mulus Pelan-pelan gitu Waktu kita diundang ke Medium Perancis 2013 Kita masih bawain lagu cover Dua lagu gitu Dan disitu kita Tahu bahwa Semua itu ada royaltinya gitu Dipotong Performance royalti Ini juga Saudara-saudara Iya kan Lu juga sekarang Kalian ini sekarang juga Orang-orang yang Memperjuangkan Atau mengedukasi masyarakat Tentang royalti juga gitu Itu mungkin berapa dari situ Berapa kali waktu itu Iya Itu memang Makanya ya Maksudnya Aku Memahami Bahwa gak semua musisi juga Tahu soal ini Karena memang Secara di cafe-cafe Atau misalnya apa cover Gak pernah Ada juga Sosialisasi soal ini gitu Dan Aku pun juga sama Resa Baru tau juga Sebenernya Sebelum buat album tuh Pernah kita lagi main Hakuna Matata Tiba-tiba ada satu publisher Wah ini sebenernya Lagu ini saya yang pegang Cuman karena kalian mainin Yaudah gak perlu bayar royalti Gitu Oh sorry Soalnya kayak gitu Iya Di lokal Di lokal Di situ Terus aku baru mikir Maksudnya kan aku dari 2004 ya Sama Resa gitu Dan mungkin bertahun-tahun Setelah itu Baru ada yang celetukan seperti itu Dan itu membuat aku berpikir Oh gitu ya Apa ya Cuman kan untuk cari di internet Kan pada saat itu susah ya Aksesnya Mau nanya ke siapa Gak tau Jadi keep going Cuman memang Ada perasaan kayak Apa ya Mungkin common sense ya Bahwa ini lagu Bukan penyaguan nih It's supposed to be Harus ada orang yang menerima Cuman gak tau Gimana caranya Dan bagai Gimana caranya Dan harus kemana Pada saat itu Ya karena memang gak ada Gak ada informasi gitu Akhirnya memang setelah punya album Ada sebuah keinginan Untuk kalau bisa Udah bawain lagu sendiri aja Supaya gak ada Semacam apa ya Beban juga gitu Cuman memang Aku memahami sih Bahwa memang karena Sosialisasi dan Mekanismenya juga Kita belum Bener-bener jelas gitu ya Maksudnya gak Gak terinform dengan baik Jadi memang Gak semua orang tau gitu Dan Tapi kalau sekarang Aku rasa udah lebih baik sih Informasi-informasi itu Dan ya itu sih Yang seru adalah Transisi itu Kita lakukan Justru smooth banget Karena memang Kan kadang-kadang Ada klien yang menanggap Di tempat kita main reguler ya Dari situ dia menanggap Bahwa Maksudnya dia Ibaratnya meng-hire kita Karena kita buahin lagu-lagu Yang dia suka gitu Jadi emang ada serba Kayak Wah kita memang gak bisa langsung Transisi Jadi Kita mulai dari 70-30 dulu Kayak misalnya mungkin 7 lagu orang 3 lagu sendiri gitu Terus nanti pelan-pelan Makin lama makin Banyak Sampai akhirnya Oh udah bener-bener bisa Full lagu kita Ya udah Justru malah momen Yang paling Kita sadari Kalau kita bisa bawa lagu sendiri Waktu ketika Kita main di acara Oz Radio Di Rumentang Siang Itu aku ingat banget Bandung Jadi disitu Ketika kita Buahin lagu Kita Dan kemudian Kita buahin lagu Yang gak populer Itu mereka pada nyanyi semua Itu album pertama Abung pertama udah release Oh oke oke Abung pertama udah release Terus kita diundang Karena Di Radio Oz When You Love Summon Lumayan Banyak terdengar gitu Dan orang suka Oz Bandung nih ya Nah Dari situ Kita diundang lah Ke Bandung Bandung kan is another Apa Another story gitu ya Sini yang berbeda Dari yang kita main di Jakarta gitu Jadi mereka taunya Enda Endresa Sebagai brand Bukan sebagai Pemain cafe gitu Pemain-pemain reguler Dari situ kita main disitu Dan Karena kita cuma punya Satu lagu Eh satu album Kita berarti Bawain Hampir semua Album itu Karena kita suruh Tampil durasi Satu jam gitu Plus cover juga gitu Covernya dua lagu Tiga lagu tadi gitu Dan Dua lagu ya Dan kita Dan mereka sangat Enjoy sekali Album itu Jadi Sebenernya Masa transisinya Itu ada di When You Love Summon itu I see Walaupun itu single kedua kita ya Album pertama I Don't Remember Ada Astrack satu gitu I Don't Remember Kenapa kita pilih Jadi single pertama Karena Lebih ke karakter ya Jadi kayak pengen Menunjukin karakter dulu And then baru Lagu yang singable gitu Ngerti Kadang-kadang Ini memang akhirnya Transisinya agak panjang tuh Karena memang Di single pertama ini Orang gak langsung single long Orang gak langsung notice Mungkin kayak Masih belum terlalu Apa namanya Libarnya lagu yang easy listening Jadi memang transisinya Setelah keluar album pertama Kenapa kita masih cover Karena orang masih Belum mendengarkan kita Di radio se High rotation itu Jadi baru setelah Di semester kedua Album rilis Barulah itu mulai Rame gitu Menarik banget Ini menarik banget Ini menarik banget Nah Ini ngomong-ngomong Mengenai materi original Dan transisi lo Dari main cover Jadi main original Sekarang lo juga Di tempat lo sendiri Mengorganize Songwriting club That means Songwriting is very important To you guys Kayaknya tell us Why Kenapa Kenapa songwriting tuh Kok penting banget Buat lo Kenapa lo percaya Bahwa semua orang tuh Songwriting Bisa nulis lagu Bisa nulis lagu Iya Apa ya Everyone can write song But not everyone Want to listen Oh gak Itu bercanda Itu bercanda Itu bercanda Tapi Bercanda Bercanda Iya Cuman Apa ya Menurut aku Kalau misalnya kita ngeliat Dari piramida Maksudnya dari roda industri gitu ya Semua tuh Berawal dari lagu Semua berawal dari lagu Iya Bahkan Chandra Darusman aja Om Chandra aja Bahkan ngerilis lagu Semua Perjalanan dari sebuah lagu Kalau gak salah Aku lupa judulnya ya Tapi pokoknya memang Benar Industri musik itu Tidak akan ada Kalau tidak ada lagu Bagaimana lagu itu Bisa ada ya Harus diciptakan Siapa yang menciptakan Ada kita-kita gitu Maksudnya songwriter Songwriter ini gitu Nah Dan yang menarik adalah Setiap orang Gue percaya Punya cerita Yang menarik Untuk bisa Di-share Apapun itu Yang sangat bisa mewakili Bahkan mulai Mungkin bisa berkoneksi Dengan pendengarnya gitu Dan bahkan gue aja Kenapa alasan gue bikin lagu Adalah kadang gue kesulitan Untuk mencari lagu Yang fit in dengan perasaan gue gitu Karena kan kita Spesifik ya Misalnya kita bicara tentang kesedihan Sedih apa Gimana Deskripsinya Situasinya Visualisasinya Apa segala macam Kan hanya kita yang tahu ya Dan ketika kita punya Capability Untuk menulis lagu Kita bisa menulangkan itu gitu Sehingga kita fit in Dengan lagu itu gitu Jadi Sebenarnya itu aja Dan ketika aku mendengarkan Teman-teman pada Bikin lagu gitu ya Dengan gayanya sendiri Dengan ceritanya sendiri Itu menyentuh hati banget Karena ya That's them gitu We are unique Dan gak akan punya Kisah yang sama Satu dengan yang lain gitu Berarti Kita gak bisa dong ya Kayak Aduh lagu gue gak bagus Karena gak mirip lagunya Ender and Race Gak bisa dong ya Enggak Karena semakin otentik Semakin unik Dan semakin personal Justru malah melahirkan Apa ya Daya tarik sendiri gitu Jangan takut Jangan takut Iya 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 Meskipun mungkin Kadang-kadang industri berkata lain ya Itu Hal yang berbeda Yang Aku disini Sama teman-teman kerjakan Itu Dari awal Earhouse Songwriting Club Adalah memang Bukan tempat Untuk Ke arah sana Maksudnya dalam arti Industri itu Bisa Tapi maksudnya Bukan tujuan Satu-satunya Karena kan fungsi lagu Banyak banget ya Fungsi lagu tuh Gak hanya Gak hanya punya fungsi ekonomi Dan industri Jadi fungsi lagu tuh Salah satunya Untuk masuk ke industri musik Salah satunya Dan itu Kecil banget gitu Dari yang lain Kita mau menyampaikan sayang Bisa pakai lagu Kita mau menyampaikan Marah Itu bisa kan Semua Kan ngajarin anak kita Maksudnya kebayang gak sih Sebagai edukasi juga kan ya Misalnya kayak kita mau Maksudnya menimang anak kecil gitu ya Atau ngajarin ponakan Bahasa Atau misalnya berhitung Itu kan lewat lagu Seperti halnya Pertukaran Apa ya Seperti halnya culture lah Kayak misalnya bagaimana Aku masih di uro-uro Sama nyokap kan Waktu itu Masih Dinyanyiin gending-gending Bahasa Jawa gitu Dan itu kan juga Salah satu Ibaratnya Edukasi kultur Yang kemudian meresap Jadi banyak banget Sebenernya Fungsinya Ini sebuah sudut pandang Yang selama ini Gue sendiri pribadi Jujur Baru Baru ngeh juga Maksudnya gue gini Karena kebanyakan nih Kalau kita ngomongin Di vokals misalnya Orang-orang Anak muda gitu Gue pengen bikin lagu Gimana sih caranya biar viral Gimana sih caranya biar terkenal Dan gue jadi tajir Gara dari lagu gue Tapi saat lo ngomong gini Lagu tuh tujuh Itu cuma salah satu tujuan Nah ketika kita berangkat Dari pemikiran seperti ini Kayaknya nulis lagu Jadi lebih Asik Lebih santai gak sih Iya Tapi gak salah sih Maksudnya kalau memang Kita bikin lagu Untuk viral atau apa Ya berarti bikinlah lagu Untuk viral Oke Nah formulanya mungkin Lo bisa Sudah banyak Apa Penelitian tuh Gimana caranya untuk lagu Bisa mungkin Ada golden five seconds Gitu-gitu kan Atau misalnya bikin lagu short Langsung keref gitu Gak apa-apa Tapi itu bukan satu-satunya sih Jadi temen-temen Harus coba ya Dan kalau kalian pengen belajar Sama rame-rame Bisa datang ke Earhouse Iya bisa Gratis Emang buat umum Buat umum Serius Gratis Gratis pula Kapan sih Setiap hari Senin Di Earhouse Setiap hari Senin Di Earhouse Jam delapan malam Gratis Dan kalau misalnya emang Mau datang berapa kali silahkan Kalau misalnya suatu hari Gak mau datang lagi Gitu ya juga gak apa-apa Karena memang bener-bener Kemen gue aja Disini tuh emang Kayak perkumpulan hobi gitu loh Kayak Gila sih Kayak yang Kayak klub-klub motor Klub-klub mobil Sebenernya kan sama ya Klub-klub buku sama Ini juga gitu ya Ngumpul-ngumpul Bikin lagu gitu Ngumpul-ngumpul sama mereka gitu Jadi Ya jangan sampai kalian Lewatin kesempatan ini Oke Nah disini Sekarang kita Boleh gak ngomongin masalah Yang lebih teknis ya Oke Mengenai nulis lagu Gimana sih proses Enda-endresa Menulis sebuah lagu Apakah Ada satu cara Yang selalu gitu Atau Setiap lagu itu beda Gimana sih Iya Karena tadi kita punya Pemikiran yang gitu Berarti kita Nulis lagu Secara purpose ya Biasanya Jadi kita Kalau nulis lagu Pasti ada Jadi kita gak punya Bank lagu gitu Gak ada kayaknya Ada sih Paling 2, 3, 4 gitu Paling banyak Di bawah 10 gitu ya Cuman Kita Kalau kita punya Mission statement Untuk bikin album Atau bikin lagu Baru kita Bikin gitu Jadi Misalnya tentang Misalnya Tentang apa gitu Kita mau cerita tentang apa Nah itu sih Karena menurut kita Bikin lagu Akan gampang Kalau Misalnya temanya jelas Mau nyampein apa gitu ya Mau nyampein Sesuatu Apa Apa Apapun gitu Akan lebih enak Akan lebih ngalir Nulisnya gitu Nah Pertanyaan gue nih Ini mungkin ada Tonton yang juga Pekan aja juga Ada gak Lagu yang Terbuang Terbuang sih Gak ada sih Gak ada Cuman memang ada Lagu-lagu Zaman aku dulu Zaman aku dulu Zaman kita pacaran Mungkin Kalau kau terbuang Terlalu sadis ya Mungkin Dipeti eskan gitu Ada Ada ya Ada Dan itu adalah Masa-masa Dimana ketika Aku waktu awal-awal Bikin lagu Terus kalau misalnya lagi Aduh gue udah kenal Aku bikin lagu Terus kayak Cemburu-cemburu gitu Bikin lagu gitu Jadi memang Apa namanya Waktu itu Membuat lagu adalah Kayak nulis dairi Gitu Nah Cuman memang Gak untuk dirilis Untuk pribadi aja Yang seperti Aku Yang seperti gue bilang Gak ada yang Lagu yang bisa mewakili gue Saat ini Gitu Jadi gue bikin Dan itu untuk gue sendiri Karena begitu gue udah Menyanyikan Gue lega Jadi sebenarnya banyak Lagu-lagu Berharga banget Lega-nya gitu ya Jadi Iya itu proses banget Jadi memang aku Ada lagu-lagu yang Udah lah gak usah dirilis Yang aku rasa Gak relevan Dan itu adalah Udah masa lalu gitu Ya jadi Ya kalau dibilang terbuang Mungkin enggak Tapi itu kayak Memori aja Yang mungkin juga Gue tau purpose-nya ini Bukan untuk Orang lain dengar gitu Ingat ya Purpose Sama bikin Seperti nulis dairi Itu kayak Dua halnya itu Simple tapi Gila semua hal teknis Langsung terwakili gitu Iya Dan jadi gak ada uman ya Kayak misalnya Kayak yaudah Nulis aja Mau nambah ini nih Kadang-kadang tapi ya Buat temen-temen juga gitu Lagu yang kita tulis Buat dairi kita sendiri Itu viral men Jadi gak ada yang tau gitu Ternyata Lagu gue tentang bersepeda gitu Ada anak songwriting Temen-temen di bawah Yang nulis lagu Yang buat diri sendiri Dan Tidak dipurposekan untuk Apa Apa tujuan untuk Jadi terkenal atau apa Ya terkenal Terkenal aja gitu Jadi gak ada yang tau juga gitu Jadi mungkin menurut kita itu Personal Tapi menurut orang Ini bagus Dan dia bisa nyanyiin kapan aja Dan mewakili perasaannya dia Dan berapa banyak yang punya Perasaan kayak dia Mungkin satu Indonesia Yaudah viral berarti kan Kurang lebih gitu ya Iya Jadi memang Kayak misalnya aku Punyalah gitu Ada lagu yang aku tau sih Ini kayaknya bakal Lagu bahasa Indonesia Lagu cinta Yang kayaknya ini bakal Gimana banget Cuman Karena aku juga tau Konsekuensi Ketika misalnya Aku Aku kan Kakak-kak aku kan Orang-orang hukumnya Maksudnya sarjana-sarjana hukum Yang selalu Dan Resa juga Yang selalu berpikir After effect gitu Kayak Logical consequences Atau misalnya Apa ya Kalau misalnya ini begini Nanti gimana ya Gitu Jadi ada juga sih Hal-hal yang aku pikir Kalau misalnya ini aku rilis Efeknya akan gimana ya Entah buat aku Atau entah buat orang lain Atau entah buat apa Nah itu juga satu perimbangan sih Makanya kenapa Aku dan Resa Sangat berhati-hati Memilih lagu-lagu Untuk di album Atau untuk dirilis Karena kita tau bahwa Kan ada sebuah konsekuensi gitu Ketika sebuah lagu itu Rilis gitu Dan Meskipun selalu banyak yang bilang Bahwa ya lagu kan milik publik Ya semua Maksudnya dalam arti Orang bisa menginterpretasikan Sendir-sendiri Cuman memang Kadang-kadang gak bisa Mengindahkan juga Kan kita bisa Memasur ya Seberapa kuat sih kita Menerima Misalnya feedback Seberapa kuat sih kita Untuk bisa Istilahnya menerima Popularitas gitu Seberapa kuat sih kita Untuk bisa menerima Komen-komen jahat netizen Misalnya gitu kan Ya bener banget Ya maksudnya Itu semua kan ada Bahkan waktu itu Gue selalu berpikir Ini album Kalau misalnya Waktu itu masih ada Majalah Rolling Stone ya Direview jahat sama Rolling Stone Gue kuat gak ya gitu Misalnya direview sama Hasif Misalnya gitu Hasif Nonton ya Ya kan misalnya Dikasih bintang berapa Gue kira-kira Sakit hati gak ya Ada kayak gitu-gitu Dan Dan Sampai emang Pada tahap dimana Oke let's do this Ya gue udah Dengan secara sadar Siap Dengan semua Apa yang gue rilis Jadi memang Memang apa ya Memang ada Pilihan-pilihan Mana yang rilis Dan enggak gitu Berdasarkan sebenarnya Preferensi Personal sih Kalau kami berdua Ya musisinya gitu Gitu sih Wow Oke Ini penting banget ya Kita belajar gimana caranya Musis lagu mulai dari mana Lalu Konsekuensinya setelah lagu itu rilis Dan Kalian jangan takut sih Siapapun yang ngasih Maksud gue Kayak Mereka ngasih Aduh tapi gue bukan artis Ya gak sih Maksud gue Maksudnya kita gak pernah tau Dan 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 ini sih Menyenangkan banget Karena dia justru akan menuntun Ke sebuah perjalanan yang Penuh kejutan gitu Ya Yang menyenangkan Yang tak terduga Yang tak terduga Dan yang penting adalah Ketemu orang-orang baru Yang merespon Orang-orang baru yang merespon Iya Orang-orang baru yang merespon Iya masalah merespon baik atau enggak Itu hal lain Tapi kan ternyata Dia memberikan impact Gitu kan Yang penting Dari sebuah berkesanian Dari sebuah berkesanian Yang penting adalah Dia memberikan impact gitu Ada feedback Dan dari situ kita belajar Oke Ini Ini pertanyaan lanjutannya Setelah kita ngomongin lagunya ya Kenapa Indie Iya sih Dulu sebenarnya sulit sekali sih Untuk masuk meja label Zaman kita ya Mungkin ya Ditolakin terus Memang semua Semua Dari zaman dulu Memang kita memilih untuk Bikin band Punya demo Kasih ke label Major Apa Ya Mereka approve Dan mereka keluarin rekamannya Gitu kan Dan Tapi gue bersyukur banget sih Sampai sekarang Indie Oke Oke Dan Itu gak terjadi gitu Bahkan beberapa minor label aja Sempat tidak approve gitu Tapi lo pernah berarti Mengajukan diri Pernah Pernah banget Pernah banget Dan terus gitu Gue tidak menyerah dengan sekali Kan Gitu katanya ya Harus terus-terusan gitu Dan Kalau apapun Masukan yang mereka Berikan Ya Kita lakukan gitu Oke Dan terus aja gitu Nah sampai akhirnya Ya Ya menyerah Maksudnya kayak Kita mencoba waktu itu Sampingannya Sambil kita Apa Menyerahkan demo tuh Kita direct selling Jadi menjual lagu Dengan modal CD writer Terus CD Dan komputer kan Itu gak berkendiri Iya Jadi gue ngeberkendiri Sebelum 2009 Iya Jadi sebelum album pertama Kita punya EP Namanya Endaul Diasuti doang Belum Nah Satu lagu ada Wenjul Asaman featuring Reza Aditya Jadi yang pertama kali Enda Endaul Diasuti disitu Nah EP itu kita jual dulu Ke kampusnya Temen-temen kampusnya Enda Dan Dan itu Gue minim banget Pembelajaran tentang mixing Dan mastering Jadi gak dimastering Jadi Begitu setelah CD Maroon 5 Terus saya Kok kecil ya Iya 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 Sampai mereka Gak peduli tentang itu Ternyata Maksudnya mereka Yang mereka peduli adalah Lagunya gimana Dan CD itu laku Jadi kita tetap nge-burn Dan itu sendiri Sampai kita keluar Sambil belajar Sambil belajar Bagaimana cara Produksi yang baik Gitu Dari Dimajers Company nya Terus Apa ya Kita kesana sebenarnya Bukan mau mereka Jadi label kita ya Kita mau titip Edar Duplikasi Duplikasi ya Iya Karena waktu itu Kita nyetak Cover CD nya Di tempat undangan kawinan Di Band Hill Ingat banget Sampai ada susah gitu loh Jadi kayaknya Bukan ini deh Untuk cetak CD Dimana ya gitu Terus Kayaknya ada yang beneran deh Terus kalau mau nyetak CD Itu karena kita pake CD writer Jadi banyak yang broken kan Terus kita juga sempet Kayak ke Binus Ya kampus Itu kan banyak banget Toko-toko komputer Terus kita minta tolong Mereka untuk diplikasi Karena kan mereka Banyak yang jual-jual CD gitu Jadi kita minta mereka Untuk duplikasi gitu Dan Tapi banyak yang broken juga Terus kita mikir ini Broken karena speednya 64 kali Iya Broken Jadi kayaknya Ini bukan Kayaknya bukan gini deh caranya Jadi pada bener Blank Memang DIY itu Apa namanya Indie means independent gitu kan Sampai akhirnya ke Pak David Karena kita dapet info dari temen Oh coba aja ke The Majors Mungkin dia bisa cetakin gitu Yaudah dan Memang Oh iya memang ini adalah tempat cetak CD nih Maksudnya dalam artian Kita berpikir seperti itu awalnya Tapi ternyata dia label Ternyata dia label Kita berlanjut dari situ Berlanjut Kerjasama ya Nah ini maksud gue Gue sangat terinspirasi dari sini Karena Maksud gue dari awal aja tuh Lo berani untuk melangkah Terus satu Lo gak takut even though Lo gak tau cara mastering Lo kayak Ngeburn sendiri Tapi lo tetap maju gitu Tetap maju Tanpa ada rasa Apa sih namanya Takut Gimana ya Takut salah Ya takut salah mungkin Ada bareng kali ya Ada banget Tapi lo tetap maju anyway gitu Dan lo juga tadi bilang Yang penting tuh Orang gak peduli sama Mas Terry kan Lagunya Lagunya Nah ini sekarang buat temen-temen disini Banyak banget yang nanya ke gue Mas Gue punya lagu nih gitu Tapi Mereka itu sangat ingin Lagunya tuh diakuit Maksudnya kayak Mas The Green dong Caranya gue bisa Bisa ini gimana Maksud gue Mereka tuh mikirnya Terlalu jauh Kalau menurut gue Kalau menurut pandangan lo Gimana sih Buat orang yang belum pernah Sama sekali rilis lagu Apakah mereka Aimnya harus langsung Apa gimana Menyikapi Lagu pertama kita Mau diapain gitu Ya ya ngerti Kalau gue sama Enda Dan Pernah ngobrol sama Omi Wan juga Fals Omi Wan Fals Bahwa Lagu tuh ibarat anak gitu Jadi Dan Dan gue Gue sebenernya Dari awal punya anggapan itu Tapi kayaknya enggak Terus gue ketemu Omi Wan Dan itu dibenarkan sama dia Iya Lagu tuh anak gitu Jadi Untuk melahirkan sebuah Eh seorang anak Atau sebuah lagu Itu kan lo harus Tahu formulanya yang pas gitu kan Nah setelah Dia lahir Jangan dianggurin ya Maksudnya kayak Harus tau sekolahnya dimana Sampai dia jadi orang gitu Kurang lebih Masih mungkin filosofinya gitu kali ya Secara filosofi Cuman Tadi pertanyaannya apa? Lupa Mereka menyikapi Lagu pertama mereka itu Oh iya Apakah mereka Harus Harus langsung ke label Apakah gimana? Nah kalau jaman kita dulu kan Memang harus Maksudnya Sulit sekali ya Cuman kalau jaman sekarang tuh kan Semua Sangat-sangat Dicebal gitu Lo bisa langsung rilis Dan Diperdengarkan oleh banyak orang Tapi yang kita lakukan dulu adalah Ke circle kita dulu Around Circle kita dulu Terkecil Betul Wow that's a good point Jadi circle kita dulu Yang mana anak Teman-teman kampus Jualan aja gitu Dari yang simple-simple Dan paling gak mereka tau Kalau mereka tau Dan siapa tau Koneksinya mereka bisa Siapa gitu Terus ke circle yang lebih besar Terus ke circle yang lebih besar Terus gitu Jadi Ibaratnya anak kita akan dikenal Di circle yang mana nih gitu Sampai dia Ya mungkin keperguruan tinggi Dan sukses gitu Tapi karya itu keluar Iya Karya itu keluar Dan Perlahirkan ke dunia Begitu ya Kalau memang dimaksudkan Untuk begitu Iya Kalau misalnya Kalau misalnya mau Ya jadi kalau aku tuh Selalu berpikir gini Begitu Apa ya kan ini karya ya Nah Ada banyak Sebenarnya pemikiran Ada tiga tahap sebenarnya Di sebuah karya itu Yaitu Post Release Dan pasca release kan Jadi sebenarnya tiga tahap tuh Nah apa yang kita lakukan Sebelum karya ini release misalnya Berarti harus membangun awareness Awareness apa ya gitu kan Awareness keberadaan kita lah Makanya yang aku bilang Enda Endresa main di kafe Supaya apa Untuk tau Enda Endresa dulu Banyak main dulu Banyak gaul dulu si Enda Endresa Sebagai apa Sebagai musisi gitu Nah kemudian Setelah itu Ya ada sebuah karya Kita kenal-kenalin lah nih Ini ada Ibaratnya kalau misalnya Kita punya anak gitu ya Yaudah dibawa anaknya Dikenal-kenalin gitu kan Sama Lagu juga itu gitu Dikenal-kenalin nih gitu Meskipun dia belum Ada bentuk fisiknya gitu Mungkin kalau misalnya Di dunia nyatanya Kayak ngasih tau dulu Oh anak berapa Anak satu nih Ada fotonya Apasilah masih Mungkin masih gitu kali ya Jadi belum dibawa gitu Nah Jadi begitu si karya ini Rilis Orang tuh udah aware gitu Oh iya ini Enda Endresa Oh iya mereka reguler disini nih Nah kayak gitu tuh Gue suka lagunya Atau misalnya apa gitu Nah kemudian Habis itu setelahnya Apa yang kita lakukan Ya kemudian kita akan selalu Membawakan itu Kita akan selalu Membicarakan itu Kalau misalnya kita ketemu siapa Ya kita selalu punya identity Bahwa kita punya karya loh Kayak gitu Nah kalau misalnya Di dunia Mungkin sekarang gitu ya Yang relevan adalah Karena semua orang punya Social media sendiri gitu Ya kita juga bisa melakukan kan Dengan misalnya Kita punya Instagram Mungkin entah Instagram band Atau Instagram pribadi Yang memang memberitahu Aktivitas kita tuh Sehari-hari apa sih Oh lu tuh musisi Ya tunjukkan Kalau lu tuh musisi Di social media lu gitu Tunjukkan kalau lu tuh Main guitar sambil nyanyi Misalnya Tapi pointing big fuse Gak apa-apa sih Jadi maksudnya Itu harus malah gitu Kayak kita dulu Memang sudah terbayang Kita akan punya Ya walaupun belum namanya Earhouse gitu Ya kita pengen kesana gitu Itu bagus Itu harus motivasi ya Ya motivasi Cuma maksudnya kan Kalau ini Kalau ngomongin Langkah-langkah rilis lagu Itu kan kita juga harus taktis ya Karena kan kita gak bisa Kemudian Maksudnya kalau Di kasus aku sama Reza Gak bisa nih Dengan rilis lagu Terus kemudian udah Gitu Karena Cuma itu yang kita punya Pada saat itu Cuma itu doang Senjata yang kita punya Kita gak punya yang lain gitu Jadi misalnya Kalau sekarang yang Aku anggap Misalnya mungkin Agak mirip Dengan situasi dulu Adalah di social media Presence-nya dibangun Bahwa oh gue main gitar juga nih Gue bikin lagu juga nih Kemudian mungkin Orang ada yang komen Atau misalnya segala macem Orang udah mulai Notice Dan tanda-tanda keberhasilan Adalah ketika Yang komen Atau yang likes Adalah orang di luar circle Gitu kan Itu kan salah satu pertanda kan Oh ternyata nih ada yang suka Ada yang pernah denger dimana gitu Nah kemudian begitu rilis Ngeliat lagi Impactnya seperti apa sih Gitu Dan kemudian ya tetep aja Itu dibawakan Entah dengan cara yang Live di off air Atau misalnya bikin channel sendiri Atau misalnya live instagram sendiri Atau bikin kolase foto-foto Yang menampilkan lagu Cuman memang harus ada statement Bahwa ini loh Karya gue gitu Dan harus bangga Dengan itu Harus bangga Statement bahwa ini karya gue Dan harus bangga Akan karya itu Nah kalau kita ngomongin Hal yang lebih ini ya Hal yang lebih Apa Nah konkret Nah lu kan juga Menggunakan media sosial nih Sekarang nih Dan lu bahkan punya Tim produksi sendiri gitu loh Untuk mengerjakan Video klip Segala macem Nah nasihat kalian nih Buat temen-temen Yang sekarang ini Mereka mungkin Wajak juga Previewer gue yang Gak mengalami masa-masa Dimana tidak ada youtube gitu Iya kan Nah tapi kan sekarang mereka punya Di handphone mereka nih Punya youtube Punya instagram Punya tiktok Yang mereka bisa itu sendiri ya Nah kalau secara konkret Langkah-langkah apa sih Untuk orang yang Belum mulai sama sekali Lagunya belum pernah keluar Itu bisa menggunakan Sosial media Buat perkembangan Karir musik mereka gitu Apa nasihat lah buat mereka Ya Kalau gue Terbantu dengan Zaman dulu kan Masih facebook ya Gitu Dan gue tuh selalu mengupload Dan gue gak tau loh Kalau ternyata ini adalah Salah satu rumus Kesuksesan Ibaratnya gitu ya Branding Branding? Gue tuh selalu posting Foto-foto Orang-orang yang hadir Di pertunjukan gue Terus gue tek-tekin Zaman dulu Gitu ya Di facebooknya Dan resa Cuman sayangnya Karena facebooknya udah dibajak Jadi Hilang lah Masih 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 Ya udah hilang Jadi sekarang foto-foto baru Cuman maksudnya Kalau nemu gitu ya Maksudnya foto-foto yang The Hand Race Main di cafe tahun-tahun 2007-2008 Itu kita selalu announce Kita main disini Kita selalu kayak Menggunakan social media Untuk memberitahu Keberadaan kita tuh Bisa dicari dimana sih Gitu Terus kemudian Kita selalu appreciate Orang yang datang Dengan memfoto Mereka Kadang gak ada guanya Gue foto mereka aja Gitu Dan gue masukkan mereka Dalam patch gue Gitu Dengan begitu kan Mereka senang ya Gitu Tapi gak tau ya Sekarang mungkin Kalau di tek-tek Jadi terganggu gitu Habit yang berbeda gitu Nah jadi ternyata Itu gue lakukan setiap minggu Dan setiap kali gue manggung gitu Dan ternyata orang suka Mereka jadi berinteraksi gitu Nah kemudian Untuk menggunakan social media Aku sama Mas Sesa dulu Sampai tahun 2013 Jadi dari 2004 Sampai 2013 Itu kan berarti Perjalanan kurang lebih Hampir 10 tahun ya Itu megang semua sendiri Social media sendiri Bikin video klip sendiri Bahkan ada beberapa yang Kemarin kita masih bikin sendiri ya Gitu Kalau misalnya di Youtube Andahianresa Kalau ngeliat kredits Gak ada detail kredits Siapa sutradara Dan segala macam Itu pasti Cuman aku dan Mas Resa Karena kita senang Ziz Kayak Kayak lu Oke Lu kan juga bikin sendiri Kan ya Sendiri Ini sendiri Mungkin versi expertnya Mungkin sama Mas Aziz Ini bukan Tenggir 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 Emang seneng gitu Memang seneng melakukan itu Karena itu adalah proses belajar Buat kita gitu Tapi Basically Kalau kita memandang Social media secara global sih Kayak Lebih networking sih itu ya Jadi Sekarang Ada beberapa Temen-temen kita Yang bikin banner Gude banget Di deket Daerah Bintaro gitu Dan itu tidak berarti juga Kalau gak di foto Dan di posting gitu Jadi Jadi Ada temen kita juga Masuk kompas gitu Salat kabar Dan kalau gak di foto Dan gak di posting Jadi Iya Itu bagus Maksudnya Jadi Sebenarnya networking Dunia nyata Dan dunia maya Web Apa Web2 Dan dunia nyata kita Sebenarnya Sebenarnya Beriringan ya Jadi Jadi Kalau misalnya Temen-temen Misalnya ketemu Mas Indra Aziz Terus misalnya Dapat kesempatan ngobrol Dan Minta nasihat dari Beliau Dan sempat posting Dan gimana Kata Mas Indra Aziz Gini-gini Ya gak apa-apa juga gitu Masih ketemu Enda Endresa Terus kita foto bareng Bertiga Terus Minta komen Tapi Bukan hanya sekedar buat Apa Pose ya gitu Atau Tapi kita memang Sebenarnya Intas gitu Dan Temen-temen pasti punya cara sendiri Gimana untuk Networking ya Networking kan penting ya gitu Ya bisa berawal dari Kalau sekarang kan DM aja ya Iya betul DM Kalau misalnya DMnya menarik Nah DM aja harus menarik gitu DM siapa menarik gitu Artisnya respons Atau Penulis lagunya respons Ya gitu Kurang lebih Iya Jadi memang Social media Dan menurut aku Memaksimalkan Apa yang bisa gue lakukan ya Gitu Disini Bisa bikin video Ngedit sendiri Bikin lagu sendiri Apa udah Lakuin aja Embrace aja gitu Manage waktu dengan baik Mengerjakan semuanya Dan kemudian juga itu Tadi yang kedua Sama Mas Resa adalah Jangan lupa untuk Membangun networking Disitu gitu Dan Enggak Apa namanya Dan akan menyenangkan sih Kalau buat aku Kenapa aku bikin Hiroshong Writing Club Supaya aku bisa ketemu Dengan mereka Enggak cuman DM-DMan Networking kan Dan jadi Kalau misalnya mereka rilis lagu Aku tahu orang yang mana Gitu Jadi memang Ada satu Apa ya Tetap ada Perlu deh Kayaknya Tetap perlu Ada satu Engagement Baik itu di dunia maya Maupun dunia nyata Yang real Gitu Dan Buat aku ya Itu jadi punya makna Gitu loh Social media ini Itu jadi punya makna Gitu sih Punya makna ya Catat ya Dan juga lo networking Lo telling your story Kayak gue ngapain hari ini Gue ketemu siapa Kayak gitu Oke dari tadi Kita udah ngomongin masalah Nulis lagunya Oke Sampai ke DIY Proses produksinya Kerjasama sama label Untuk mendistribute Misalkan kayak gitu Nah sekarang Mungkin hal yang jarang diomongin Ya Yaitu kan lo semua Kerja sendiri DIY Sama ngatakan ini dari awal Kemudian Yang jarang diomongin adalah Untuk urusan dokumen Surat-menyurat Oke Itu lo lakuin sendiri juga Iya Kontrak gitu Kontrak ya Oke Nah Soalnya ini musisi Jarang ngomongin pak Iya Bener Jadi kalau Karena dua Untuk awal Untuk awal Karena dua kakakku itu Dua sarjana hukum Jadi Aku terbiasa untuk Bersinggungan dengan Bahasa-bahasa hukum Ngeliat kontrak Nge-review kontrak Dan aku gak merasa Intimidated Karena Kontrak itu dibuat Untuk win-win solution Jadi jangan pernah Terintimidasi dengan kontrak Atau dengan perjanjian apapun Lakukan itu dengan Kesadaran dan Merasa bahwa Oh ya semua Keinginanku terpenuhi Gitu Jadi Menyenangkan sebenernya Kalau gue ya Kan kebanyakan orang Kayak waduh Kayak mikir hukum Kayak enggak Itu tuh justru malah Preventive Untuk memprotek diri kita Jadi kita harus Embrace Gitu Nah jadi emang Aku senang Dan kemudian Aku suka mengadaptasi juga Dari kontrak-kontrak Yang sudah pernah ada Kan ada tuh misalnya Festival-festival Terus ngasih kontrak Dan kemudian aku adaptasi Ini bahasanya Pak Oh kayaknya pasal ini Bisa aku masukin deh Gitu pelan-pelan Cara buat kita Belajar juga ya Oh ini Terus baca-baca lagi Kayaknya nih aku Ada yang enggak ngerti Karena aku punya Kakak yang memang expert Jadi aku tanya dia Mungkin disini juga Bagus juga Kalau teman-teman Punya teman yang ngerti Atau punya kakak Atau misalnya punya teman Sebelum meng-hire pengacara Misalnya gitu ya Untuk kayak Bantuin baca kontrak Dan segala macam Cuman memastikan bahwa Yang paling penting Di dalam kontrak adalah Kita harus tahu Yang kita mau apa dulu Karena itu yang nanti Akan tertuang di kontrak Tapi kalau tadi Pertanyaannya itu Ya sendiri Jadi Pada awalnya Jadi tadi Caranya itu Mengadaptasi Gue seneng Gue cita banget Yang tadi lo bilang bahwa Kontrak itu tujuannya Buat win-win solution Karena Kenapa? Karena gini Banyak banget teman-teman musisi Yang aduh gue gak enak Nanya kontrak Eh main dong di tempat gue Misalkan buat Mainnya 6 bulan gitu Manya eh ada kontrak Enggak gitu Itu gak enak Jadi gak perlu gak enak dong gitu ya Iya Karena kan tujuannya Win-win solution ya Iya Mungkin kadang-kadang Ada tempat yang mereka Gak bisa provide Karena memang mereka Gak terbiasa bikin Nah jadi makanya Penting banget sebenarnya Buat kita Untuk memprovide itu Oh kita yang bikin Iya Kita yang bikin aja Nanti tinggal diobrolin Eh kita tuh punya draft Dan bilang Kalau ini draft ya Bisa di edit Karena kita memahami juga Gak semua orang ready Gitu ya Dengan kontrak Jadi makanya Kalau misalnya Teman-teman bisa Drafting ada Ini draft pertunjukan Ini draft apa Ini draft apa reguler Kayak gitu Ngumpulin lah pelan-pelan Ngebanding-bandingin Terus nanti Bikin-bikin sendiri Maunya Oh mainnya 2x45 menit Itu harus ditulis Main 2x45 menit Terminya kapan Terus kalau misalnya Enggak ada penaltinya apa Misalnya denda per hari 10 ribu perak Misalnya kan kita gak pernah tau ya Kayak gitu-gitu tulis aja Dan itu Sebenarnya lebih baik Kalau Sebelum ditendetanganin Harus diobrolin Setuju gak Kalau misalnya Tempatnya gak setuju Dengan isinya Yaudah apa yang mau diubah nih Gitu Jadi sesimple gitu Iya Jadi sebenarnya menyenangkan Kalau aku sih ngeliatnya Itu proses yang menyenangkan ya Karena Ya Seneng aja Ya di sisi lain Ini juga Jadinya menghindarkan Yang Kita sempat ngobrolin Beberapa orang tuh Pengen instan aja Dalam pengertian Mereka Gue gak mau tau Gue tuh main musik aja Gue gak mau tau gini-gini gitu Tapi di sisi lain Bisa berakibat buruk juga Misalkan Entah Manajernya sendiri Akhirnya Ini dia apa Merusak Bisnisnya dia Atau gimana Itu karena dia Gak ngerti kan Jadi sebetulnya Minimal deh Minimal tuh Musisi gitu Yang baru mulainnya Mesti ngerti Apa sih Mungkin kalau kontrak Terlalu besar gitu ya Minimal Lo mesti bisa apa deh gitu Ada saran gak? Ya Kalau Ini kalau misalnya Aku baca di Literatur-literatur ya Musisi itu harus punya dua Yang satu lawyer Yang satu akuntan Sebenarnya dua itu Malah gak terpikir Manager sebenarnya Manager tuh enggak Gitu Jadi manager tuh In other things Karena Basically setiap orang kan Yang Krusial dari seorang musisi Adalah karya kan Itu sebenarnya Yang harus dilindungi Dan Perjanjian-perjanjian Yang sifatnya Mengeksploitasi si musisi gitu Karena posisi kan Posisinya kita gitu Atau karya kita Nah jadi sebenarnya Dua itu yang harus dimiliki Bisa dengan cara apa? Ya kita lihat aja Oh pengacara Lawyer Berarti apa sih? Oh berarti harus paham Hak-hak Gitu Jadi kita sebagai musisi Paham aja hak-hak kita Dimana sih? Gitu Itu nomor satu Yang kedua Akuntan Maksudnya apa? Oh berarti kita harus paham nih Soal keuangan Mana yang masuk Mana yang keluar Cara menabung Cara memanage uang Wow Jadi Itu adalah fondasinya Dengan begitu Sebenarnya akhirnya Membebaskan kita Untuk bekerja sama Dengan siapa aja Tanpa Dirugikan Nomor satu Yang kedua Dengan adanya Kemampuan untuk Keuangan mengatur Kita jadi bisa Menabung Bisa bayar manager Misalnya Jadi kayak bisa Punya aset Atau bisa jadi Ngatur keuangan dengan baik Gitu Jadi memang Justru malah Kalau aku lihat dari literasi-literasi itu Semuanya dua itu Hanya pada perjalanannya Memang Pada prakteknya Enggak Enggak langsung Memang biasanya Kalau aku sama Masa-resa Malah sama Ingjenir dulu Gitu ya Jadi Memang sebenarnya Kayak Kalau kita musisi Dan mau terjun ke Industri musik Itu sama kayak Kita mau bikin perusahaan Mungkin ya Jadi apa saja Yang dibutuhkan perusahaan Berarti Semua yang Dibutuhkan Untuk bersaing Dengan perusahaan lain Gitu Kurang lebih gitu Jadi Kalau Gue sih Berarti kan kita harus Paham Industrinya Banyak sih Buku-buku di luar sana Yang Berkaitan dengan Musik Bisnis Jadi kalau kita Mau berbisnis musik Maksudnya lagu kita Ditujukan untuk Masuk ke industri musik Dan kita mau berbisnis musik Guidancenya banyak banget Teman-teman Di luar sana Jadi Mulai semua hal Dari produksi Distribusi Promosi Terus abis itu Diling sama Berbagai pihak Label dan event Terus abis itu Tour Abis itu Apa saja tim yang dibutuhkan Itu semua banyak Dan kompleks Gitu Gak perlu Buru-buru Maksudnya gak perlu Langsung semuanya Gitu Tapi Bertahap sih Bertahap Jadi Kalau kita dulu Yang dicari Adalah orang ketiga dulu Di depan Karena kita Memaksimalkan Panggung kita Karena panggung adalah Sarana promosi Paling baik Kalau menurut kita Agree Karena dengan melihat Panggung Orang bisa Bisa Banyak yang terjadi Networking Terus mereka Ingat lagunya Dan ingat kita Ambil di Event lain Oh iya Di undang lagi Di event lain Banyak Banyak sekali Setelah itu Baru Begitu job Banyak Keteteran Baru kita Butuh Seorang Apa namanya Asisten Asisten kita Bisa siapa aja Bisa itu Manager Atau misalnya Asisten pribadi Juga bisa Kalau kita dulu Manager Untuk Menghandle itu Di saat punya manager Banyak lagi Faktornya Ada Kontrak Ada Accounting Baru mungkin Dari situ Cebangnya Jadi sebenarnya Kalau aku sama Reza Kenapa kita bisa Jalan berdua Karena Kebutuhan-kebutuhan Yang awal Dibutuhkan Untuk seorang Startup band Itu kita punya Startup band Iya kan Startup band Itu kita punya Karena masih berdua doang Kita Bagi tugasnya gimana Iya Bagi tugasnya Reza Pokoknya bagian kreativitas Yang cari Bagian branding Reza tuh Image Dapur Kita harus kayak gimana Segala macem Musik Aku tuh bagian Gitu-gitu tuh Keuangan Lawyer Maksudnya kontrak-kontrak Hal-hal yang memang Ternyata unsur-unsur Itu yang diperlukan Jadi kita bisa jalan Dengan berdua aja Gitu Jadi Memang yang paling penting Adalah Nge-list Kemampuan kita Apa sih Di-list Yang dibutuhkan Di industri Apa sih Apa yang gak ada Dan kamu tidak bisa Baru cari orang Gitu sebenarnya Wow 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 Oke Ini penting Karena jarang ada yang ngomong Orang-orang tuh mikirnya Oke Bikin lagu Ya hanya rekaman Dah Men Zaman sekarang Udah gak bisa lagi Gitu gak sih Zaman sekarang Entrepreneurship Jadinya Musik adalah Entrepreneur Gila lo Kita bisa disini Duduk ngomongin Masalah kontrak Ngomongin masalah Paperwork gitu Iya Karena kan Kita memutuskan Tapi ini juga perlu ditanya Sama teman-teman Pertanyaannya adalah Apakah kamu akan tetap mau Jadi musisi Atau di industri ini 10 tahun 20 tahun 30 tahun lagi Kalau misalnya Cuman hobi Yaudah gak perlu Gitu kan Tapi kalau misalnya mau Of course Ini adalah PR yang kita kerjakan Kenapa Kita menyadari Aku sama Reza Kita pengen menjadi musisi Sampai akhir hayat Wow Gitu Gila Tau gak Gue Ini Gue kalau misalkan Ini Memory cardnya Tahan Sampai jam 3 pagi Nanti Gue pengen ngobrol Cuman Kayak kemarin Cuman ini Gue harus membatasi nih Tapi Gue mungkin Untuk terakhir nih Untuk Ini Ini banyak teman-teman Disini Kalau di Menurut Agoritma Youtube nih Viewernya Umum usia 18-25 Banyak juga pertanyaan yang Datang kesini tuh Gimana caranya gue Memunculkan karya gue Segala macam Pokoknya ya seputar itu Nah Dari teman-teman Mungkin Ya kata-kata Penyemangat Atau Nasihat Iya teman-teman Pokoknya Kalian Lakukan yang terbaik Untuk karya kalian Dan juga Perlu Adanya konsistensi Dan disiplin Untuk mengimbangi Kreativitas kalian Gitu Karena Dengan berbekal Hal-hal seperti itu Mudah-mudahan Karir musik kalian Bisa panjang Dan Kalian bisa Ibaratnya Hidup Dengan musik Gitu Iya Kalau gue Mulai aja dulu Mulai aja dulu Mulai berkarya Mulai Tapi Apapun yang kalian lakukan Jangan sampai Si funnya hilang Fun F-U-N-D Jangan sampai Jangan sampai Kesenangan itu hilang Jadi kalian bisa lakukan Kalian bisa terjun ke Industri musik Tapi kalau memang Misalnya kalian memang Cuman bikin lagu Untuk diri sendiri Akhirnya juga gak apa-apa Itu keputusan kalian Jadi lakukan apa yang terbaik Buat kalian Dan Menyenangkan Tapi kalau Memang misalnya Lagu kalian Atau karya kalian Bisa dinikmati orang banyak Dan membuat Orang lain senang Kenapa tidak Teman-teman Silahkan Endah Endah Endresa Thank you so much Hari ini Gila gue Terinspirasi banget Hari ini Dan gue yakin Teman-teman yang nonton Sangat terinspirasi Terhibur juga Dan kita juga bajunya Hijau Kuning Merah ya teman-teman Asik 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 Oke thank you so much Untuk soalnya ini Meluangkan waktu bareng gue Ngobrol bareng gue Dan teman-teman Ditunggu ya Karya kita bersama ya Bersama Songwriting Club Nanti pas synchronize Barangkali ya Jadi teman-teman Tungguin Wajib dengerin Karena keren sekali Ini nih Ini yang bikin nih Oke teman-teman Thank you so much For watching Sampai ketemu di episode Vokal Plus Music Talk Yang lain Dan selalu ingat Bebaskan Suaramu Bye Sub indo by broth3rmax